Dikir itu, kami masuk itu. Kita semua tidak akan, tidak akan dimisimkan oleh dikir raya. Dikir itu belum berkaya raya. Kaya raya kita, sudah kaya raya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 Saya katakan istri, kalau mau polidami, boleh. Polidami itu adalah syariat, tidak usah ingin istri, tapi istri harus ingin, lalu sama-sama mengatakan nabi. Jadi, kalau misalnya kita sudah mendapatkan nabi, sudah kita berpikir oleh pemeriksaan. Tapi masih ada keinginan, misalnya ingin kekayaan raya, ingin hasil maksud, ingin ini, ingin itu, dan takut, takut apa-apa, itu seperti orang yang sudah pegang SBA meminta, tapi masih manjat poin-poin. Artinya apa? Berarti dia tidak tahu zikir itu. Zikir itu, kami masyukur. Kita semua tidak akan, tidak akan dimisikinkan oleh zikir raya. Zikir itu terlalu kekayaan. Kaya raya, sudah kaya raya. Sudah diilangkan sama Allah. Mau apa? Berarti dia mau apa? Zikir. Itu jembatan juga. Yang akhirnya kita memanfaatkan zikir untuk tujuan. Mau belajar usaha zikir, mau belajar usaha baraman, mau belajar usaha manatinguan, tapi akhir-akhirnya salah paham. Yang selalunya orang yang sudah berpikir, ya sudah, tidak usah ada keinginan apa-apa lainnya. Sehingga, sehingga kita harus, harus menghilangkan keinginannya. Kalau kita berpikir sama berpuhannya, tidak usah ada keinginannya. Pertanyaannya, kok masih ada orang yang sudah berpikir, tapi masih di luar, masih diung, masih ragu, masih takut, masih cermat. Karena zikir itu ya. Ini loh saya, saya yang berpikir. Zikir hobi saya yang melakukan. Itu masih ada, masih ada puan-puan. Tidak diserangkan kepada guru kita. Kita berpikir itu, karena didikirkan. Kita sholat itu, karena diseratkan. Kita datang ke rumah napiban, karena digerakkan, dilaksanakan katib kita oleh, apa masalah? Kalau tidak ada dorongan dari pengalaman, tidak akan datang ke sini. Betul? Tidak akan datang. Orang sekarang timur yang sudah ditemukan, ini banyak. Bukan segini. Banyak banget. Bahkan kalau misalnya mau dicampur dengan kalangan, mau dicampur dengan bekas, wilayah, itu banyak sekali. Tetapi hanya sebagian murid yang dikerakan sama apa, supaya hadir dimana-dimana. Kapan itu dikerakannya? Dari ayahmu yang selalu mengembarak di alam aspalashabili. Dimana itu? Alam aspalashabili dimana? Alam yang paling rendah, alam yang paling bawah. Tempat kita membeli, tempat kita bumbu, tempat kita membalik, tempat kita bekerja. Menama akan amalnya. Dimana? Dunia, bumi. Ini alam aspalashabili. Ketika kita sedang berdiam diri atau bilang apapun, tiba-tiba, apalagi kalau sedang hidup yang dari dalam hidup ini. Atau antara diru dan tidak. Apa datangnya? Tengok kita ketika akan menembara di alam aspalashabili. Tengok kita. Ketika ada yang ditengok, disitu ada rasa ingin bertemu dengan buruknya. Ingin bertemu dengan pengalaman. Minimal kita mau datang ke mana? Itu yang harus dimana. Ada yang tidak ditengok? Ada. Ada yang tidak ada rasa ingin bertemu dengan buruknya. Yang tidak ada rasa ingin datang ke rumah nanti. Bahkan melarang orang untuk datang disini rasa. Belum mana? Belum apa. Kapan? Sekarang. Nanti aja. Sama ini disitu. Nusalisan abadnya juga lagi. Kalau tidak akan bertemu. Itu adalah orang ini. Itu yang tidak pernah ditengok sama aku. Bahkan itu sudah dianggap tidak menjadi buruknya nolibir lagi. Kita masih. Masih dianggap. Masih dianggap. Masih. Masih. Walaupun masih mudur, masih jauh. Masih. 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 Ada yang dipecat oleh awal gara-gara masih. Sebenarnya. Masih. Kalau sinar apa-apaan gitu Dan menganggap bahwa dirinya sudah sejajar dengan apa Itu dipecat Kita mau mungkin ya Ini Intinya Yang harus kita pakai Supaya kita Tidak dimiskinkan Supaya kita tidak diberi usianya Yang berat seperti itu Posisikan pikir itu adalah bukan hal Bukan hal Tetapi kita sudah tajari Sudah bersama dengan La ilaha Sudah bersama Tapi masih menggunakan La ilaha Untuk mengucap Tidak bisa Tapi kalau kita sudah menyadari bahwa La ilaha 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 Kita adalah berucap Apapun yang kita mau Apapun yang kita dapatkan Pasti diberikan Yang ditakuti Pasti dijauhkan Termasuk malah ini Dijauhkan oleh siapa? Oleh yang punya Siapa yang punya? Allah Dititikkan kepada Mengusaha apapun Untuk kita semua Alhamdulillah Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih selamat menikmati